Dan kita langsung sahabat jurnalis Kompas TV, ada Alfa Niyarizki di Ibu Kota Nusantara. Selamat siang, Alfa ini perdana berkantor di IKN. Apa saja kegiatan Presiden Joko Widodo hari ini, Alfa? Selamat siang, Yan Rahman dan juga saudara. Benar sekali ini merupakan perdana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara. Tadi beberapa agenda sudah dilalui. Yang pertama bertemu dengan Menteri PUPR dan juga sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Bersama juga dengan Wakil PLTO IKN, Raja Juli. Kemudian tadi ada Menteri Perhubungan untuk membahas progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tadi disebutkan sudah berbagai progres dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Dan arahannya jelas bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan IKN ini memang terus dikebut. Tapi tetap berhati-hati dan jangan dipaksakan. Tadi misalkan untuk bandara, misalkan Menteri Perhubungan menyebutkan bahwa pembangunan bandara ini harus dilakukan secepat mungkin. Tetapi memperhatikan keselamatan dan juga kualitas dari pembangunan itu sendiri. Sehingga tidak hanya terburu-buru tapi kualitasnya jelek begitu. Selain agenda bertemu Menteri PUPR dan juga Menteri Perhubungan, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Forkopimdar, pejabat-pejabat atau kepala daerah di kawasan Kalimantan Tibur, khususnya di kawasan IKN, juga untuk membahas persiapan pelaksanaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 yang direncananya, akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Tadi terpantau juga ada Wisnu Tama yang juga digadang-gadang akan menjadi otak kreatif lagi dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus tahun 2024. Yang juga cukup menarik Presiden Jokowi tadi sempat curhat begitu pengalamannya bermalam pertama kali di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Ia menyebutkan bahwa cukup tak nyaman begitu ketika bermalam di Istana Negara dan dikonfirmasi oleh Basuki Hadi Mulyono bahwa penyebabnya karena mesin pendingin yang tidak berfungsi secara maksimal. Itu menjadi salah satu evaluasi juga kemudian hari ini untuk momen berkantor perdananya Presiden juga curhat begitu kepada awak media bahwa ya memang kondisi kantor Presiden yang saat ini sudah dinamakan dengan Istana Garuda memang masih seadanya karena pembangunan terus berlangsung tetapi Presiden tidak ingin memburu-buru atau semuanya dikerjakan secara efisien tetapi tetap memperhatikan kualitas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini. Dan mengantor di IKN, Presiden Joko Widodo langsung padat begitu kegiatannya pertemuan membahas terkait dengan pembangunan IKN. Ini berbicara mengenai pembangunan IKN, Alfa saya melihat Anda sedang dalam perjalanan begitu tentunya berkeliling di IKN. Pantauan Anda di sana begitu apa saja yang sudah siap dan apa saja yang belum siap terkait dengan pembangunan utamanya jelang perayaan 17 Agustus nanti, Alfa? Ya sebenarnya menjadi fokus utama menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ini yang Rahman dan juga Saudara adalah kawasan inti pusat pemerintahan khususnya untuk Istana Negara dan juga Istana Garuda. Saya tadi sempat sudah diumumkan secara ofisial begitu oleh Menteri PUPR bahwa nama dari kantor Presiden ini adalah Istana Garuda dan juga untuk Istana Presidenannya adalah Istana Negara. Semuanya sudah siap tinggal penyelesaiannya saja seperti mesin pendingin tapi untuk yang krusial seperti listrik kemudian air itu sudah masuk dan sudah normal semuanya dan bisa digunakan begitu ketika nanti perayaan Hari Kemerdekaan. Istana seperti sumbu kebangsaan kemudian fasilitas pendukung lain misalkan internet kemudian listrik itu semuanya sudah aman walaupun untuk bandara yang juga menjadi salah satu fasilitas krusial dan juga jalur transportasi maksud saya seperti jalan tol ini masih terus dikebut pengerjaannya sampai saat ini ya kalau tadi dipresentase oleh menhub untuk bandara ini masih 60% sedangkan jalan tol ini masih terus dilakukan pengerjaan mengingat juga kendalanya adalah cuaca sehingga modifikasi cuaca dilakukan kesiapan untuk menjelang Hari Kemerdekaan ini belum dikatakan bisa 100% tetapi akan diusahakan untuk bisa maksimal di Hari Kemerdekaan nanti. Tadi juga ada keterangan dari pejabat daerah setempat bahwa nantinya skenario nya jika memang fasilitasnya belum memadai untuk tamu undangan maka akan dikurangi begitu jumlah tamu undangan yang akan datang mengikuti proses upacara di Ibu Kota Nusantara. Saat ini saya sedang dalam perjalanan ke Balikpapan ini menjadi momen penting juga bagi Presiden untuk kemudian mengetahui seperti apa momen perdana Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara dan juga memantau persiapan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Kita akan lihat bersama seperti apa perkembangan pesatnya nanti. Yang Rahman dan juga Saudara semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang Rahman. Bangunan dan persiapan di IKN hingga kini masih terus dilakukan jelang perayaan 17 Agustus nanti. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Alvanya Rizky melaporkan langsung dari Ibu Kota Nusantara.